Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Flazio Sonia Dalam program podcast ATK Anak TI Keren Nah pada episode kedua ini Kita sudah kembali bersama The Talibans Dengan Jovian dan juga Firhan Dari program studi teknik informatika Nah baik Jovian, Firhan Gimana nih kabarnya pada episode kedua ini? Alhamdulillah baik Masih semangat gak nih? Masih semangat Kak Wah jawabnya bareng-bareng ya ternyata masih semangat Nah baik pada kesempatan kali ini Episode kali ini kita akan membahas tentang produk Dan juga tantangan yang dihadapi Selama kalian menjalani mata kuliah Track peminatan game Nah sepemahaman aku ya Bahwa track peminatan pengembangan permainan digital ini Menggunakan project based learning Itu benar gak sih? Iya Kak, betul Kak Oke bisa dijelasin dulu gak Project based learning itu apa? Jadi buat teman-teman nih yang di rumah yang sedang menonton Wah buat teman-teman nih Project based learning itu adalah Pembelajaran dengan tipe proyek Dimana kita itu memiliki sebuah klien Dan dari klien ini tuh mereka memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi Nah gimana caranya kita buat memenuhi kebutuhan itu? Kita akan membuat produk yang menggunakan tipe penyelesaian agile Kak Nah tipe penyelesaian agile ini tuh metode untuk game development life cycle Atau siklus pengembangan game Nah dari siklus pengembangan game ini Dia awalnya itu dimulai dengan tahap inisialisasi Kemudian dilanjutkan dengan tahap preproduction Nah kemudian tahap selanjutnya itu tahap production Dan dilanjutkan lagi dengan tahap testing Nah di tahap testing itu akan lanjut ke tahap beta testing Nah setelah beta testing selesai itu akan diakhiri dengan release Nah jadi ada beberapa tahap Dan di setiap tahapnya itu dia memiliki tujuan yang berbeda Kak Yang pertama tadi itu ada inisialisasi Nah inisialisasi itu kita sebagai sebuah team developer Harus mendapatkan kebutuhan yang diinginkan oleh klien yang harus kita penuhi Nah di tahap itu juga kita akan membuat desain awal Dari informasi kebutuhan yang kita dapat Kemudian dilanjutkan lagi dengan tahap preproduction Nah di tahap preproduction ini kita akan mengembangkan desain yang tadi didapat Kemudian juga kita akan melakukan modifikasi untuk memperbaiki desainnya Takutnya kan kita ada kesalahan informasi dan kita harus mengkonfirmasi Karena kalau dilihat sebenarnya itu opsi desain itu kan bukan cuma satu Jadi kita harus mengkonfirmasi lagi ke klien Oke Nah setelah itu kita kalau sudah selesai melakukan desain Kita akan melanjutkan ke tahap production Di tahap production ini baru kita mulai mengkoding programnya Nah karena disini konteksnya itu kan game ya Kak Jadi kita mengkoding gamenya kemudian kita lakukan testing Kita uji coba untuk memperbaiki kesalahan Kemudian juga kita membuat prototipe dari gamenya Lalu kita informasikan ke klien Untuk progresnya itu sejauh ini kurang lebih Kemudian tanggapan dari klien itu bagaimana Kita konfirmasi lagi apakah ada perbaikan Berdasarkan desain atau ada ingin penambahan dan sebagainya Tapi kalau di track peminatan ini kita juga punya kontrak Kak Nah di kontrak itu sudah disetujuin Kira-kira kebutuhannya itu apa aja yang sudah ditentukan Nah kalau misalnya ada penambahan atau pengurangan itu Pas sudah tanda tangan kontrak itu cuma 7 hari baru bisa diubah Kalau sudah melewati itu sudah tidak bisa Kak Jadi makanya kalau misalnya klien ada request Ingin nambahin fitur, ingin ada perubahan Kalau kontraknya sudah jadi kan tidak bisa ya Kak Karena itu di luar dari jangkauan Kalau sudah selesai kita Tahap production selesai Baru kita ke tahap testing Kak Nah di tahap testing itu kita akan menguji gamenya Nah kalau misalnya klien merasa gamenya itu kurang tepat Nanti kita akan kembali lagi ke tahap reproduction Kak Nah disitu kita akan mengolah kembali desain yang kita miliki Lalu kita konfirmasi ulang Jadi disitu ada siklus perputaran Kak Oh yang tadi namanya itu game development itu ya? Life cycle Kak Nah dia menggunakan yang metode agile Kak Jadi dia bisa ada pengulangan Nah kalau pada umumnya kan sebenarnya menggunakan metode waterfall Kak air terjun Nah itu bedanya itu apa? Nah kalau yang waterfall itu dia tahapnya itu menurun Kak Kayak tangga Jadi dia misalnya dari tahap inisialisasi dia ke pre-production Kemudian turun lagi, turun lagi Itu tahapnya nggak bisa balik Kak Iya, aku paham Jadi kalau yang agile type itu berarti bisa berulang ya? Iya ada pengulangan Kak disitu Nah kalau testingnya udah selesai baru kita ke tahap beta testing Kak Di tahap beta testing itu kita akan mencari penguji Kak Penguji? Iya pengujinya itu dari orang luar Kak, publik Oh publik biasa? Berarti bukan dari game devnya sendiri? Bukan, itu kalau yang game dev sendiri di tahap testing Kak Oh gitu, oke Nah kalau orang luar itu harus mahasiswa TI atau nggak? Nah kalau buat beta testing itu sebenarnya sih tergantung kebutuhan ya Kak Karena kan game itu kan kalau misalnya teman-teman nih main game Kalau ada gamenya itu mungkin umurnya minimal 13 tahun Nah berarti kan nyari testingnya itu harus yang umur setidaknya 13 tahun Oke berarti disesuaikan juga sama gamenya ya berarti? Iya betul Kak Makanya nggak bisa ngasal Masa kalau misalnya gamenya itu game untuk anak-anak yang ujinya itu orang dewasa Nanti kan tidak selaras ya Udah nggak tepat sasaran ya teman-teman ya Iya makanya Nah kalau tahap beta testing itu selesai Kita kan udah dapet datanya Nah disitu kita bisa lakukan perbaikan Kak Misalnya kita ditemukan ada kesalahan di satu tempat Nah nanti tim developernya memperbaiki Nah kalau udah selesai baru di beta testing lagi Kalau semuanya udah aman baru gamenya akan dirilis Kak Oke gitu sih Kak Oh berarti cukup rumit ya untuk prosesnya itu Tetapi kalian berdua tuh enjoy nggak waktu lagi membuatan gamenya itu sendiri? Alhamdulillah ada suka dan duka ya Ada suka dan duka sendiri ya Iya Kak Oke Nah berarti kan kalian itu bekerjanya yang bener tadi project base kan? Iya Kak Nah cara kalian untuk mendapatkan projectnya itu sendiri gimana? Atau udah ditentuin karena kan pas dari pas kita rekaman episode 1 Itu kan kalian sempat mention ya bahwa tuh kalian nggak bisa membuat sendiri gamenya Tapi kan kalian memiliki klien kan yang tadi juga sempat kamu jelaskan ya Sudah Jovian jelaskan Nah itu gimana caranya kalian dapet projectnya itu? Nah kalau di track peminatan game itu kita sebenarnya sudah ada pilihan Untuk desain brief Kak Oh ada pilihannya berarti? Iya Sudah disediakan ya? Wah berarti buat yang mau track peminatan game nggak usah cari-cari klien nih Ternyata udah tersedia loh kliennya Iya Kak Nah terus selanjutnya pas sudah mendapatkan proyek itu kalian milih sendiri atau dipilihkan atau gimana? Nah mungkin Firhan bisa cerita nih Ya coba Firhan gimana untuk pemilihan projectnya itu? Oh untuk pemilihan projectnya diberikan udah diberikan tuh jenis-jenisnya ya klien-kliennya Oke berarti dalam bentuk list ya? Dalam bentuk list Oke Nah ini siswa-siswa disuruh milih nih Apa? Diminta untuk memilih gitu Berarti keputusan ada di kalian ya? Wah itu menyenangkan banget tuh kalau udah milih mau yang ini nih kayaknya nih gitu Oke nah pas abis disuruh milih itu ada rebutan nggak? Atau gimana gitu? Atau karena listnya banyak? Kan listnya pas ya? Pas satu ini ya? Iya listnya itu tepat Pas sama kelompok Oh listnya itu pas? Pas sama jumlah kelompoknya yang ada gitu Oke Jadi ya disuruh maju nanti setiap kelompok perwakilan nanti tulis mau klien yang mana gitu Oh untuk rebutan nggak ada sih ya kayaknya Kayaknya ya Nggak ada Tapi Kirain gitu ada yang oh kayaknya yang ini menarik nih terus abis gitu ada yang oh pengen yang ini oh ternyata nggak bisa gitu Karena udah ada yang milih Nah kalau kalian sendiri nih tadi kan kalian sempat ini klien kan? Nah klien kalian sendiri itu siapa? Klien kita dari rumah bijak digital sih Oh rumah bijak digital bisa diceritain sedikit nggak tentang klien kalian? Oh ya jadi kalau klien kami itu kan rumah bijak digital mereka ini tuh sebuah komunitas ibu-ibu kak Oh komunitas Iya betul kak isinya itu anggotanya tuh ibu-ibu super kak Ibu-ibu super? Supernya gimana tuh? Kalau penasaran nih kayaknya nih sama kayak aku nih Jadi teman-teman ibu-ibu super itu adalah ibu rumah tangga 24 jam kak 24 jam? Iya jadi ibu rumah tangga Iya makanya kenapa disebut ibu yang super karena menjadi ibu rumah tangga kak selama 24 jam selama 7 hari Bayangin aja kak itu kan super banget kak Super banget sih itu sih Iya Nah kalau misalnya nih kalian kok bisa dapat komunitas itu memang kan komunitas kan ya rumah bijak digital itu Nah itu komunitasnya itu seputar apa? Kenapa bisa menjadi klien kalian? Nah kalau buat informasi itu apa jadi komunitas tersebut memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi kak Mungkin Firan bisa menjawab di atas 7 tahun Oh di atas 7 tahun? Oke berarti yang asalkan di atas 7 tahun ya berarti ya? Benar di atas 7 tahun Mantap berarti Berarti kalian tuh pas lagi tahap-tahap yang tadi tuh game dev cycle itu kalian juga menyesuaikan ke tahap umurnya masing-masing? Iya Wah luar biasa banget ya Taliban sini Nah permasalahan apa sih yang harus kalian selesaikan dari project base kalian itu? Kayak dari kebutuhan klien? Apa sih sebenarnya yang klien mau? Mungkin kalau itu lebih ke arah menggali sih kak Menggali informasi kak Oke Dan juga ketika kita menginterpretasikan informasi yang didapat Itu tuh harus dikonfirmasi lagi dan kita juga bisa salah interpretasi karena kita punya asumsi kak Iya Nah makanya dari situ bisa dibilang kesulitan ketika memiliki klien itu kak Kita harus menggali informasi sebanyak-banyaknya dan setepat mungkin Karena kalau nggak tepat kan nanti salah ya kak Iya Nah makanya itu agak susah sih kak Oh berarti yang Jovian rasa sulit itu adalah pada saat harus menyesuaikan dengan kebutuhan klien gitu ya Iya kak Karena kan kalian sebagai developer pasti kan punya tujuannya ya Iya kak Punya kayak tadi kalian udah mendesain nih tapi ternyata kurang sesuai dengan kebutuhan klien Makanya akhirnya kalian harus meredesain atau gimana gitu Iya gak Oke nah kalau dari Firhan sendiri apa nih permasalahan yang harus kamu hadapi gitu Tantangan deh tantangan kita sebutnya Tantangan mungkin ya Hmm Untuk tantangan ya mungkin banyak sih ya dari kurang lebih sama kayak Jovian gitu Menggali apa ya menggali apa yang klien inginkan gitu Karena kan kita punya desain yang beda-beda gitu setiap kelompok eh setiap anggota punya desain yang beda-beda gitu Oke Dan kita nanti kita infoin ke klien bahwa bagaimana nih desain yang kami yang telah kami buat nih ada beberapa desain Nah nanti dari situ ya mungkin tantangannya ya harus ini lagi ya Jov ya Iya konfirmasi lagi Konfirmasi lagi Oke Cukup menantang sih gitu Oh berarti cukup menantangnya itu pas lagi menyesuaikan ya dengan kebutuhan klien Iya Kak betul Nah kalau selain itu kan tadi kan kayak ada testing terus juga production Oh iya Nah pada saat itu kalian ada yang merasa kesulitan gak gitu atau karena karena udah TI nih jadinya aman lancar jaya aja lah ya gitu Atau gimana Itu ada dramanya masing-masing sih Kak Oh ternyata ternyata anak TI pun lagi coding pun juga ada dramanya ya kirain cuma dari program studi lain gitu yang ada-ada drama ternyata anak TI juga ada dramanya sendiri Iya Kak Nah pas lagi menyesuaikan itu ada ketidak cocokan gak antara kalian dengan klien Mungkin ketika desain awal ya Iya Kita kan mencari tuh Kak dari informasi yang kita dapat dari wawancara kita bikin desain masing-masing Nah dari desain itu kan nanti kliennya memilih terus juga memberikan komentar Ya komentarnya juga bisa dibilang beragam ya Kak Ada plus ada minus ya kan Iya 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 Nah dari situ kita menyesuaikan kembali desain kita tuh yang sesuai sama kebutuhan klien tuh apa Karena juga kliennya tuh punya preferensi masing-masing Kak Oh kliennya berarti karena komunitas kali ya Iya Jadi bukan hanya satu gitu Iya jadi ada preferensinya terus juga diberikan masukannya Lalu kita perlu mencari jalan tengahnya tuh apa sih desain mana yang bagus gitu Berarti kalian berdua udah desain kalian serahkan ke klien Nah baru kalian cari gitu jalan tengahnya Iya Kak Solusinya gimana nih biar ada desain terbaik yang bisa kalian berikan ke klien gitu Iya Kak betul Oke Nah selain itu ada lagi nggak hal-hal yang terkait dengan lagi tadi game dev cycle nya Terus juga mungkin dari kliennya atau dari kaliannya sendiri ada yang merasa ada tantangan gitu loh Mungkin bug ya Oh iya kesalahan Kesalahan-kesalahan yang ada di programnya gitu Kayak error gitu nanti tiba-tiba jalan nggak jelas gitu Jalannya nggak, oh pas lagi gamenya maksudnya Itu lagi di testing atau lagi di production kalau kayak gitu tuh Itu pas lagi production dan di testing juga ada Oh oke Nah kalau kayak gitu itu kalian rumit nggak nyelesain itu atau bisa langsung cepat gitu Nah itu dia Kak Oh itu dia tuh, itu dia yang mana tuh Jadi sebagai anak teknik Kak Oke sebagai anak teknik nih ya, anak teknik nih Ya sebagai anak teknik kita udah dilatih gimana caranya buat nyari error Kak Oh oke Di sebuah program error dimana kita cari tau Sampai itu apa, kita paham errornya dimana Terus nyelesainnya gimana, kita harus nyari Kak Nyarinya tuh lama nggak, lama nggak? Ya kalau buat nyarinya tuh lama Kak Karena kan juga, karena kita kan asumsinya wah program kita udah benar Kok bisa salah gitu Iya 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 Makanya disitu kita juga berpikir kira-kira kita salahnya dimana ya Kita nyarinya juga bingung sebenernya Kak Padahal pas kita coba aman-aman aja Terus tiba-tiba kok ada error ya ketika dicoba Itu dia juga Oke iya Berarti tadi beragam ya ternyata tantangannya udah dari Pas dari bertemu dengan klien terus juga menyesuaikan kebutuhan Iya Dan juga ternyata pada saat lagi testing juga ada error Beragam sih Nah tapi itu secara keseluruhan kalian bangga nggak dengan produk kalian? Kan game yang udah kalian desain? Mungkin Firhan bisa memberikan tanggapan dulu nih Kak Gimana gimana Firhan? Saya pribadi bangga sih Oh bangga Wih santa Gamenya udah rilis belum berarti? Gamenya rilis ke pabrik mungkin belum gak? Belum Padahal aku pengen mainin tuh Meski 7 tahun ke atas kan ya Iya Ya berarti Ya 25 ke atas masih bisa lah ya Bisa Kak Oke Nah kalau dari Jampian sendiri gimana? Kalau saya pribadi merasa bangga Karena kan ini sebuah produk yang diciptakan oleh tim saya dan Firhan ya Kak Oke Dari produk itu juga Kak nanti akan dirilis Dan itu merupakan sebuah kebanggaan yang bisa dibawa di lingkungan Jadi bisa kasih tau ke temen Saya sudah bikin game kamu udah belum Ini game saya ini loh Buat ini ya Iya Ini produknya nih Iya Udah keren dong Keren banget itu mah Kan kita ATK Anak TEI Keren Wih udah keren banget nih berarti Oke Kita tunggu ya Kapal rilisnya ya Buat kita mainin bersama Ya meski untuk anak-anak bisa lah ya nanti Oke Terima kasih nih Jovian dan Firhan Sudah join nih pada episode kedua podcast ATK Anak TEI Keren Sampai lah Sampai ya Dari but